Inilah kilas VOE berita dunia dalam 60 detik. Suria menerima proposal Rusia untuk menyerahkan senjata kimianya ke pengawas internasional untuk kemudian dibusnahkan. Proposal ini dilontarkan Rusia untuk mencegah serangan udara Amerika kepada instalasi militer rezim Bashar al-Assad. Residen Amerika Barack Obama tetap melobi Kongres untuk memberi otorisasi serangan udara terbatas ke Suria. Amerika menyambut baik proposal Rusia meski menyatakan opsi militer tetap dipertahankan. Gubernur Tokyo Naoki Inose kembali ke Jepang untuk merayakan keberhasilan timnya menjadikan Tokyo tuan rumah olimpiade musim panas 2020. Apple kembali meluncurkan produk baru, kali ini smartphone versi baru iPhone 5S dan versi lebih murah iPhone 5C untuk memperluas pangsa pasar Apple. Saya Nova Purwadi untuk Kilas VOA.